Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli wasallim ala Muhammad Baik Kini saya akan mencontohkan bacaan Pada surah Al-Lail Ini materi untuk kelas 3 ya Tentunya di kelas 3 ini Sudah Kemarin kita sudah bahas Huruf-huruf istilah Huruf-huruf tebal Tentunya Ini menjadi prioritas Ultama untuk selalu Memaksakan Huruf-huruf tebal itu Harus konsisten Dimanapun tempatnya Dan tentunya Masalah mat, dengung, kol-kola Itu juga sudah tidak boleh lagi terlewat Tidak ada boleh lagi yang salah Huruf-huruf istilah juga Diusahakan Lebih dilatih kembali Karena materi sifatul huruf Itu sudah saya berikan Tinggal Mungkin belum saya Persentasikan Tapi sudah saya berikan materinya Dan itu mungkin hanya Melihat materi itu saja Insya Allah akan sudah paham Tentang Pendalaman sifatul huruf Dan tetaplah terus Melatih Makhurjil huruf Memahami setiap Letak-letak Hurufnya Lisannya Tenggorokannya Bibirnya Itu yang paling Utama Karena Kefasihhan Kadar kefasihhan Itu bisa berturun Bisa turun Dengan sendirian Jika tidak pernah dilatih Seminggu saja Tidak membaca Al-Quran Maka Kadar kefasihhan Itu bisa Turun Bisa Kaku lagi Oleh karena itu Diusahakan Setiap harinya Membaca Al-Quran Ya Al-Quran Dengan Tartil Ya Dengan tertil Dengan tempo Yang lambat Kali ini Saya akan Membacakan Surah Al-Lail Nanti silahkan Disatorkan Pada hari Ahad Ya Kelas 3 A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wal Layli Iza Yagshah Wal Nahari Iza Tajalla Wama Khalak Al-Zakar Wal Un Fah In Nasa Ayyakum Lashat Fah Amma Man A'tau Attaqa Was Addaqa Bil Husna Fas Anu Yassir Hul Lili Yusra Wama Man Bakhila Wast A'na Waka Zab Bil Husna Fas Fas Nuyas Sir Hul Lili Husra Wama Yugni Anhu Maluhu Iza Tarda Inna Inna Alayna Lal Huda Wa Inna Lana Lal Akhirata Wal Ula Fah Fah An Zart Kum Nara Tal Lalla La Yus Laha Illa Al Ash Qah All Lazi Kazzaba Wat Tawalla Was Sayujanna Buhal At A' All Lazi Yu'ti Malahu Yatazakka Wa Mali Ahad Indahu Min Nirmatin Tujazah Illa Bati Gho Awajih Rabbih Al A'la Wa Las Wufa Yardah Ya Begitu Contoh Bacaannya Ya Tidak Saya Terangkan Satu Persatu Ayat Perayat Tentunya Tidak Boleh Ada Pantulan Pantulan Jika Ada Huruf-huruf Yang Disukunkan Selain Qolqalah Selain Qolqalah Tidak Ada Boleh Pantul-pantulan Itu Saja Mungkin Materi Pada Kali Ini Silahkan Disetorkan Nanti Hari Ahad Dan Dipelajari Terlebih Dahulu Barakallahu Fikro